Bulutin AI News pagi, pemirsa tradisi cukur rambut gimbal bagi warga Dieng, Jawa Tengah biasanya menjadi ritual unik yang disaksikan halayak termasuk wisatawan. Namun di tengah pandemi, tradisi cukur rambut gimbal digelar secara sederhana dan hanya dihadiri oleh anggota keluarga saja. Beginilah suasana saat tradisi cukur rambut gimbal di kediaman pasangan Tuardo dan Mualima. Hafizul Aksa bocah berumur enam tahun ini menjalani ritual potong rambut gimbal miliknya. Hafizul pemilik rambut gimbal dari dataran tinggi Dieng dipercaya sebagai titisan leluhur dari sesepuh masyarakat Dieng. Berbeda dengan biasanya, di tengah pandemi, tradisi cukur rambut digelar secara sederhana hanya dihadiri oleh anggota keluarga saja. Kendati demikian tetap dilakukan sesuai prosedur Dieng Culture Festival karena terdapat ritual-ritual yang dianggap sakral dan tidak boleh dilewatkan. Salah satu contohnya adalah kemauan sang anak yang menginginkan mahar berupa sepeda motor jenis trail beserta perlengkapannya. Tradisi cukur rambut gimbal biasanya menjadi agenda rutin tahunan wisata yang dihadiri oleh banyak pengunjung dan wisatawan. Namun di tengah pandemi, tradisi cukur rambut gimbal dilakukan sederhana oleh anggota keluarga. Dari Banjar, Negara, Jawa Tengah, Vidodo, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!